Hai semuanya, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan susu coklat disini Nah teman-teman, untuk kali ini saya akan membuat jemilan bakso ikan Seperti yang kalian lihat berikut ini Nih, lihat teman-teman Ini tuh udah aku kasih cabai Seger banget, dimakan panas-panas Mau tau cara membuatnya? Yuk langsung aja kita simak bahan-bahannya Oke untuk bahan-bahannya, ini dia teman-teman Disini kita membutuhkan 300 gram ikan Kalian bisa pakai ikan tenggiri atau yang sedinisnya Lalu kemudian saya disini memakai tepung tapioca atau tepung sagu Nanti akan kita pakai secukupnya saja Jangan terlalu banyak, hanya untuk melekatkan daging ikannya Lalu kemudian 6-8 siung bawang putih Dan ini sudah saya potong-potong Lalu ada garam, penyedap rasa, dan merica bubuk Disini saya mau pakai masing-masing 1 sendok teh saja teman-teman Lalu ada juga seledri segar Sebagai pelengkap kuahnya nanti ya teman-teman Oke langkah pertama Saya akan mencincang atau menggiling daging ikannya bersama bahan-bahan yang lain Masukkan aja daging ikannya Kemudian tambahkan bawang putih Masukkan juga garam penyedap rasa Dan merica bubuk ke dalamnya Oke sekarang akan kita giling Sampai semua campuran merata ya teman-teman Oke bila teksturnya sudah seperti ini Ini artinya sudah cukup Sekarang akan kita keluarkan Dan kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar Oke masukkan ke dalam baskom seperti ini Agar lebih leluasa Kemudian tambahkan secukupnya tepung sagu atau tepung tapioca Lalu aduk-aduk Nah oke Setelah tercampur rata dan teksturnya mudah dibentuk seperti ini Ini sudah cukup ya teman-teman Jangan lupa koreksi rasa sebelum kalian mencetaknya dan merebusnya Oke sebelumnya saya akan menyalakan kompor Lalu letakkan panci yang sudah diisi air untuk kuahnya Oke sekarang akan kita mulai mencetak basonya Cukup simple seperti ini aja teman-teman Oke dan lakukan tahapan ini Sampai semua bahannya habis ya Nah setelah matang Baso-baso ini akan terangkat ke bagian atas Nah itu artinya dia sudah matang Kalian bisa mengangkatnya Oke setelah habis dan semua baso matang Ini kuahnya adalah kuah kaldu ikan Kalian jangan buang Tapi langsung aja jadikan sebagai kuah basonya Kalian hanya cukup tambahkan seledri yang sudah dipotong-potong tadi Lalu tambahkan juga garam dan penyedap rasa Itu aja Oke setelah mendidih seperti ini Nanti ini jangan lupa icip-icip dulu rasanya Kalau sudah dirasa pas Sekarang kalian bisa memasukkan baso Yang akan kalian konsumsi pada hari itu aja Karena tadi kita dapat basonya lumayan banyak Dan sebagian bisa kita simpan ke dalam freezer untuk stok ya teman-teman Nah ini dia sisa baso yang bisa nanti akan kita simpan ke dalam freezer Cukup banyak saya mendapatkan baso dari 300 daging ikan 300 gram daging ikan ya Nah untuk kalian yang suka pedas Kalian bisa menambahkan sambal ke dalamnya Nah jadi benar-benar seger abis teman-teman Nah ini gak bikin enak seperti kalau kita makan baso daging Benar-benar bebas lemak ya Karena ikan ini justru sehat banget untuk jantung dan otak kita Nah ini teman-teman Kalian jangan lupa cobain resep ini di rumah Dijamin kalian bakal ketagihan Oke Sekian dulu resep hari ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum wr. wb